Hai ini saya punya tangan berbeda dengan tangan yang ini ada berbeda dengan tangan ini coba perhatikan yang telah diolesi Mia dengan tidak diolesi Mia berbeda dia punya urat keluar itu juga kita merangsang urat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan skreber dimanapun berada semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nyaman nya buat kita semua nyaman kesehatan sehat Zahir mohon batin insya Allah dengan sehat nyazir dan batin segala urusan kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan berjumpa kembali dengan saya Zun Benusen pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi saya tampil di hadapan para pemirsa dan skreber sekalian menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat kita terutama bagi kita kaum pria kali ini saya akan menyajikan konten tentang Mia lintah kembali sudah beberapa konten saya buat mencari Mia lintah mencari lintah berburu lintah saya ajarkan meraji Mia lintah ayo belajar meraji Mia lintah dan proses terakhir membuat Mia lintah nah itu telah saya sajikan semua nah sekarang tibasaannya setelah semuanya selesai maka tibasaannya kita untuk memakainya dan cara menggunakannya cara menggunakannya ketika kita oleskan itu bagaimana cara kita menggunakannya di hadapan saya sekarang sudah tersedia mungkin para pemirsa tidak asing lagi dengan botol ini karena sering tampil botol ini ya kita buka dulu penutup botol yang berbentuk toples ini mungkin kalau hemat para pemirsa melihat Mia ini kemarin warnanya agak hijau ya agak hijau sekarang mengapa berubah menjadi coklat agak hitam hitam itu disebabkan coklat agak hitam hitam itu disebabkan oleh bahannya seperti daun jeruk nipis dan juga biji buah jarak yang kita gongseng setelah kita haluskan kita masukkan inilah dia kita lihat sekarang ini di dalam botol ini ada terdapat juga lintahnya yang telah mati jadi ciri khas ini sudah mengental ya ciri khas aroma miyak ini ya agak ada hamis-hamis sedikit agak hamis-hamisnya jadi langsung saja kita gunakan cara menggunakannya saya menggunakan alat peraga sebuah pena ini kita umpamakan atau sebagai contoh jadi kalau kita ragu memijatnya kita ada rasa takut memijatnya kita jangan kita pijat hanya dengan cara dioles saja seperti ini kita oles dari atas ke bawah boleh dan dari bawah ke boleh jadi yang mana yang lebih nyaman ketika kita oleskan jadi kegunaan ataupun memanfaat miyak lintah yang saya raci ini hanya untuk merangsang urat maka ketika itu ketika kita oleskan uratnya akan merangsang manfaat lainnya untuk menambah kekerasan keras dan kokoh boleh kita lihat sekarang tangan saya tangan saya perhatikan dengan secara seksama secara seksama tangan saya sekarang ini uratnya belum bangun ya uratnya belum bangun tapi ketika kita oleskan ini mudah-mudahan insyaallah uratnya akan bangun baik kita oleskan boleh dengan cara begini zikzak ataupun sungsang boleh bagaimana nyamannya ketika kita pakai ketika kita pakai seperti ini kita oleskan saja bagaimana nyaman kita oleskan boleh tidak mengenai kepalanya boleh 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 kita kenai juga kepalanya boleh jadi eh seperti saya katakan tadi kadang kita ragu ya ragu kita kita khawatir ketika kita pijar karena kita tidak bisa nah itulah tadi dengan cara kita oles jadi ini kita umpamakan kita contohkan kalau kita biasanya kalau miyak ini sudah bekerja kita punya eh helm itu kepalanya mengembang ketika kita buat seperti ini nah dia akan bengkak kepalanya mengembang sebentar gitu ya mengembang dah seperti ular kobra seperti ular kobra yang lagi marah nah jadi efeknya apa ketika kita pakai minyak lintah ini jadi kalau sering kita gunakan efeknya efeknya kita punya Mr. V ataupun si otong atau petuka sakti itu nanti dia agak hitam 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 nah dia punya minyak sudah bekerja ataupun sudah meresap ya dia akan warna hitam jika itu jangan khawatir jadi apabila pun ada terjadi seperti elergi gatal maka silahkan hentikan pemakaiannya hentikan maka eee minyaknya direbus kembali nah seperti pada konten saya itu proses terakhir memasak minyak lintah seperti itu ya jadi eee seperti itu para pemirsa yang rahmatullah jadi juga saya sarankan kalau kita tidak pandai memijat jangan kita pijat-pijat sembarangan kita khawatir nanti akan terjadi infeksi saluran eee kencing kalau kita berani ya boleh saja ketika dia tegang itu ketika dia sudah ereksi ataupun dia sudah langsung kita buat seperti ini ya boleh kita perhatikan ini kita perhatikan seperti ini ini banyak uran di bawah ini ada jadi boleh kita tarik eee ke kiri sekali eee ke kanan sekali ke kiri sekali lalu kita tarik ke atas tetap kita tarik ke atas maka apabila kita hendak yaitu mendaki gunung bahasa mendaki gunung ini adalah bahasa kiasan saja maka kita cuci lah kita punya tongkat sakit tadi yang telah kita oles dengan minyak lintah ini kita cuci sampai bersih kita gunakan sabun bila perlu kita ambil handuk kecil kita rendam ke air panas atau kita gini-gini ke air panas air hangat dengan panas nanti melepuk nah kita gini kan ya ini kita makan anduk kecil yang telah kita basahi dengan air hangat kita gini kan pijak pelan-pelan setelah itu siap lah kita untuk mendaki gunung mendaki gunung jadi efek lainnya yang dirasakan oleh pasangan kita dia akan merasakan seperti besar gitu ya ketika dia masuk dia akan pasangan kita akan merasakan besar pokoknya lain rasanya daripada yang lain baik kita lihat sekarang ini saya punya tangan berbeda dengan tangan yang ini nah itu ya berbeda dengan tangan yang ini nah ini nah coba perhatikan yang telah diolesi miak dengan tidak diolesi miak berbeda dia punya urat keluar itu juga kita merasakan baik para pemirsa yang dirahmatin Allah cukup sampai disini kebersamaan kita semoga ini bermanfaat terima kasih atas segala perhatiannya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih